Barang-barangnya sendiri mungkin ada rencana untuk Barang, ya kalau ada manfaat buat orang lain Saya akan bicara sama Iya kan? Beberapa udah kita Kalau ada manfaat buat orang Apalagi orang-orang yang dia Ketahui dan dia cintai juga Saya rasa itu Teknis ya beberapa kita simpan Beberapa yang masih bermanfaat buat orang Yang hidup yang kita lakukan Kebiasaan amarhum Yang bisa dilapain di rumah apa aja sih? Kebiasaan amarhum yang bisa dilapain di rumah Waduh dia Dia itu Super aktif ya Dan untung ya saya mendukungi Sepenuh hati dan aku punya kebanggaan Punya istri seperti itu Dia menjaga martabat suami, rumah tangga Tapi di luar dia perform Dan dia layak Dia layak untuk Mendapatkan dukungan dan dicintai seperti itu Karena dia mampu Ternyata pada waktu pas nanya Beliau itu pendidikannya Oh iya Jadi kalau bicara ajar-mengajar Dia udah sampai Sebentar lagi profesor Teman-temannya sih udah bilang Ya itu hanya bicara proses aja Kalau dia nyulis tuh bener-bener perfect ya Jurnal dan sebagainya itu hanya aturannya aja gitu kan biasa Tapi kalau kualifikasinya kata teman-teman itu udah luar biasa S2-nya S3-nya kan jadi IPB S2-nya 5 Jadi emang dia suka ilmu ya Jadi kadang-kadang ilmunya juga gak linear ya Tapi terakhir mencari ilmu yang linear itu ya di management syariah Itu halal Jadi itu tuh bermanfaat buat keluarga kita kan Jadi Dia ekspertnya lah disitu Dan muridnya luar biasa banget Banyak banget dari Sabang sampai Marauke Terakhir dari teman-teman dari Papua murid gitu Yang bener-bener dia Kalau dia Apa menjalankan tugas dia untuk tesis gitu Dia bener-bener Mengupgrade kemampuan Mahasiswanya Jadi bener-bener layak untuk jadi sarjana S1, S2, S3 gitu Dari hati bener Jadi bukan hanya bekerja aja Tapi bener-bener Sampai dia ke rumah Ngelepon lagi Zoom lagi Ke rumah lagi Angka kayak begitu Ya Aku rasa juga Kecapean juga Tapi capeannya dia kan bermanfaat Gitu Yang kerasa tuh ya Sampai hari ini tuh masih Orang berdatangan Orang merespon Media sosial juga masih Apa menceritakan kebaikan-kebaikan Nah itu kan luar biasa ya Itu sebaik-baiknya manusia lah seperti itu Saya belum tentu seperti itu Saya berdoa ya Allah semoga aku tetap layak Bisa kembali ketemu sama dia Anak-anakku Dan aku dititipkan sama dia semuanya Jadi iya Anak-anakku lebih strong dari saya Mungkin karena emang kita Wah saya lebih lama lah Dan gimana sama dia Dan saya emang Apa Merasa Senang sekali Dan Bersyukur sekali sama Allah Hal yang terbaik yang dapat aku Dalam hidupku adalah Menjadi suami dia Mas biasanya kan suka ada kegiatan yang Berulang dilakukan sama Allah Dan akhirnya sampai sekarang Itu masih tetap dilakukan Apa mungkin Kita selalu bersama-sama ya Sebisa mungkin Jadi Makan Kita suka makan bareng dimana aja Yang penting halal Kalau dia Harus itu Ya jadi kita nyoba-nyoba restoran Ya udah gitu kegiatan-kegiatan Sosial ya aku dampingin dia Kan dia banyak banget itu Dan ya itu Kalau ada kegiatan-kegiatan itu ya Ya saya selalu Menyiapkan waktu Perhatian Dan juga ya segala kebutuhannya untuk itu Dia juga suka apa Umroh kan terus Terus ke Akso Luar negeri Ya selama kita mampu ya Alhamdulillah sudah Dilakukan Walaupun mungkin belum optimal ya Gitu Untuk perkhidmatan almarin mungkin Akan ada tahlilan Atau seperti itu Oh iya Kan 1, 2, 3 udah Sama seminggu udah Tepat puluh hari nanti Jadi gitu Seribu hari Eh seratus hari Seribu hari Ya itu sih sebenarnya Lebih budaya ya Karena Mengirim doa tuh bisa dimana aja Kapan aja tuh bisa lakukan Untuk di momen ulang tahunnya Cepat puluh hari nanti Aku belum tahu nih Anak-anak nanti kita mau Tapi banyak-banyak doa Kirim doa pasti Itu yang paling utama ya Bukan kegiatan Bukan kegiatan Fisiknya ya Karena Sekirakan dia udah gak bersama kita lagi Tapi Kebaikan yang kita lakukan Itu bisa berdampak positif Sama dia disana Kalau pernah terakhir kita Realiti yang Om dikasih Halung Ingat gak sih Om pernah bilang Ada satu jepitan Khusus Jepitan Keong Kalau masalah Itu masih disimpin Atau seperti apa Ya Mungkin Aku Enggak Enggak Terlalu ingat Aku Sejujur aja Cuma Apapun yang Yang merupakan Apa ya Hasil Pemberian dia secara ikhlas Kita memang selalu Pendekatannya gak Gak berdasarkan Apa Harga barang Tapi value ya Kalau dia bikin sendiri Itu luar biasa Dia istri yang Sangat sibuk sekali ya Karena Kesibukan dia juga Dibutuhkan oleh orang lain Karena hasilnya ada Tapi dia Mencoba Menjaga Kemartabat ke rumah tangga Itu luar biasa Dan sempat Menyiapkan Makanan Seporto Siapa lagi Yang bikin Iya Jadi Hal-hal yang paling utama Memang aku bukan Tipe Suami yang dimanjain Kopi dibikinin Apa gitu Masakan juga Aku gak kepengen juga Dia masak Tiap hari Kasian Lebih banyak Manfaat Kalau dia mengajar Daripada Suruh Suruh Kerjain Tugas rumah Biar Banyak orang Tapi hal-hal yang penting Merupakan Kesukaan saya Keinginan saya Itu diperhatikan Jadi Riduk Suami itu Benar-benar Dia paham Terakhir aku bilang Aku riduk Memang berat Aku gak ngerti Tapi aku riduk Aku harus riduk Aku ikhlas Karena udah Dia memberikan yang terbaik Dan mungkin ini juga yang terbaik Nanti akan menjawab Waktu Kenapa saya harus sekarang Tapi sekarang Sebagian jawaban Udah ada Begitu banyak Orang yang Merasa Kehilangan Karena Apa jasa baiknya Dia ya Itu kan Itu kan Tujuan hidup yang Pertama tuh Sebaik-baik Uman Bermanfaat buat Orang lain Gitu teman-teman Life must go on Karena saya juga Gak bisa langsung Diundang TV Bisa datang Saya perlu waktu Tadi juga gak banyak Ngomong Baru disini Saya bisa ngomong lagi Terima kasih Saya juga gak mau Mempertontonkan Kelemahan Tapi memang Ini aman Sangat Sebagian Jiwa saya Hilang Dan aku ikhlas kan Karena kau yang mahal Pemilik Mas Perihal Pisa cinta Mas ikan Yang disamakan Dengan Pak Habibi Dan Ibu Aina Seperti Aku gak punya niat Kayak begitu-begitu Terserah orang Aja lah Buat bikin orang Nyaman Kalau mereka seneng Bikin Ngomong apa Saya juga gak pernah Bilang Wah Keluarga saya Paling Gak pernah kan Aku selalu bilang Keluarga kita Biasa-biasa aja Biasa Emang Biasa-biasa aja Sih kita Ya Ada lebih Ada kurang Tapi ya Kita berusaha Melakukan komunikasi Yang terbaik Gitu Ya Tapi ya Cinta itu penting Makanya aku Tadi Marafi Irfan Sayangi cintai Istri Kamen Selagi Kita masih bersama Kadang-kadang Terlalu cepat waktu Begitu Ada shock Ya aku ngerasa Aku gak kehilangan Momentum itu Tapi tetep banyak shock Gitu Oke guys Semoga Allah Balas semua kebaikan kalian Amin Ditip doa terus Marissa Gris Fauzi Binti Alan Haq Jangan Pernah putus doanya Amin Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih.